Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat raw data atau data mentah yang akan kita pakai untuk tahapan RAS model. Jadi kita bisa meng-input data-data dari jawaban partisipan atau siswa itu ke dalam tabel Excel. Contohnya ini adalah yang saya buat, itu ada variable kode, kode itu kita isi 1 sampai 102. Ini adalah menunjukkan jumlah partisipan atau sampel. Kemudian nama lengkap, kita bisa juga dengan singkatan gender. Gender itu 1 dan 2. 1 itu adalah laki-laki, 2 perempuan. Kalau B, ini angkatan karena saya menggunakan mahasiswa. Jadi ada angkatan 1 atau dia sedang di tahun 1, kemudian tahun 2, tahun 3, tahun 4 diurutkan. Kemudian saya ini memasukkan raw datanya itu dari 2 jenis questionnaire. Ada MCQ, ini tentang metakognitif. Ada PBLE key, ini adalah tentang persepsi student, siswa terhadap online learning. Kita masukkan input datanya. Datanya adalah menggunakan skala liker 1 sampai 4. Kita masukkan sesuai dengan jawaban siswa 1 sampai 4. Kemudian kita berikan, dibuat rata-ratanya. Setelah itu, kemudian sebelah kanannya kita lanjutkan dengan questionnaire yang kedua, yaitu PBLE key. Ini ada 1 sampai 15 pernyataan. Kita input juga, kemudian kita buat rata-ratanya. Yang tadi kalau MCQ itu ada 1 sampai 30. Itu adalah disebut dengan raw data atau data mentah. Sangat mudah tinggal di input. Kalau instrumennya kita yang lain, jenisnya yang lain, misalkan soal juga bisa di input seperti ini. Terima kasih. Selamat mencoba.